Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fiction Modif Shop kali ini kita di depan Fiction Modif Shop ini ada Fiction Modif R1 ini sebentar lagi mau diambil oleh pemiliknya ini sudah selesai untuk tahap sekarang ini sudah selesai tinggal nanti mungkin apabila ada yang ingin di upgrade lagi bisa ditambah lagi untuk kali ini saya akan mencoba bagaimana rasanya buat jalan ini kita coba kita menyalakan ini untuk beloknya ini cukup banyak ya jadi masih bisa berfungsi lumayan ini ya jadi masih cukup banyak apabila buat belok ini sudut beloknya masih lumayan banyak ini kita langsung coba jalan aja kita langsung kita coba buat gas untuk handlingnya sendiri ini masih lumayan ina ya jadi buat jalan ini masih cukup nyaman kita coba buat tarikan gasnya ini masih ina buat jalan jadi itu tarikan kita jalan itu masih bertenaga jadi tenaganya masih ada ini kita buat jalan ini sore hari ya ini menjelang petang mau malam sebentar lagi ini jadi ini agak silau ini kita coba sahaja ini kita jalan dekat denginkan dekat saja area sini aja jangan gausah jauh-jauh karena sebentar lagi mau diambil ya ini juga sepionya ini sangat berfungsi ya sepionya buat lihat kebelakang ini sangat jelas karena sepionya besar ya kacanya kita coba gas ternyata masih bisa ini untuk mesin sendiri masih mesin standar jadi belum diupa-upa tapi untuk pakai ini ban model tapak lebar ini juga masih bertenaga ya jadi semua itu bisa disetel sesuai kebutuhan teman-teman misalnya memodul itu ini kita coba buat jalan ke pasar aja ini ya gimana rasanya kalau ke pasar pakai motor kayak sini kita coba lewat jalur pasar jadi masih cukup nyaman ya bisa buat jalan misalnya agak macet-macetan masih nyaman ini kita ada di pasar Soekorjo ya jalan pasar Soekorjo suasananya seperti ini teman-teman untuk mendukung channel ini biar terus berkembang yaitu dengan cara subscribe like komen dan share ya ke teman-teman kalian nanti mungkin di akhir bulan ini ada bagi-bagi giveaway ya kaos sama mercedes dari fixen modif shop caranya mudah nanti paling cuma itu apa subscribe dan share youtube channel fixen modif shop di social media kalian nanti info lebih lanjutnya akan di tayangkan di video selanjutnya ini untuk performa sendiri kalau menurut saya ini masih cukup nyaman ya untuk dipakai buat jalan ini saya juga ada yang tanya itu pakai tapak liplar seperti itu apakah keberatan mesinnya dan kebanyakan solusinya itu dengan cara merubah gear belakang jadi lebih besar jadi tarikannya bisa lebih enteng karena yang belakang itu gearnya dibikin besar itu juga semua tergantung kebutuhan dari pelanggan biasanya ini dibuat bagaimana mau masih tetap standar apa mesinnya yang ganti apa apanya yang diganti itu bisa disesuaikan jadi untuk modus itu kalau menurut saya itu masalah selera jadi ingin diubah-ubah sesuai selera pelangganya jadi apapun lebih maksimal ya pad-padnya diganti yang maksimal jadi untuk performa sendiri bisa lebih maksimal dan nyaman ini kita sudah mau sampai rumah ini mau pulang lagi ke toko sebentar lagi mau diambil motornya oleh pemiliknya ini dari luar kota juga pemiliknya ini mau diambil ini sebentar lagi kita sudah sampai ini sebelum diambil kita coba tes dulu nyala lampunya seperti apa apabila malam hari apakah terang apa tidak ini kita coba tes ini lampu utamanya sangat terang sekali ini nyorotnya ke jalan jadi tidak membuat silau ini ada cut off jadi nyala sangat terang tidak membuat silau tampilannya dari depan seperti ini malam hari sangat terang ini langsung mau dibawa pulang sama ownernya ya langsung dinaiki sampai rumah keluar kota ya ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati